Intro Sempat menjadi polemik di tengah masyarakat, akhirnya Komisi Pemilihan Umum resmi melarang kegiatan konser musik di dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2020. Hal itu tertuang dalam peraturan KPU No. 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 yang resmi diundangkan. Ketentuan pelarangan konser musik itu diatur dalam pasal 88C Ayat 1. Dalam pasal itu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 huruf G. Dalam pasal 88C Ayat 2, PKPU tersebut juga mengatur apabila partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan pihak lain yang melanggar larangan sebagai yang dimaksud pada Ayat 1 dikenai sanksi. Sanksi pertama berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten atau Kota pada saat terjadinya pelanggaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!